Lalu kalian bisa menggesernya dengan menekan tombol arah seperti ini ya Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan Sampai dia posisinya betul-betul proporsional Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol dimanapun kalian berada Senang sekali saya Gero Maksum bisa hadir kembali di channel ini Untuk melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita bahas bersama Kemarin kita sudah membuat beberapa slide dasar tanpa ada editan sedikit pun Tanpa ada desain sedikit pun Dan kalian sudah mengetahui ya bagaimana step by step membuat slide Kemudian melakukan pengetikan pada slide Hingga akhirnya kalian bisa memasukkan tabel, grafik dan juga bagan di dalam slide dasar powerpoint Nah sekarang saya akan menjelaskan tutorialnya dengan rinci Bagaimana melakukan pengeditan dan menampilkan slide powerpoint yang lebih menarik lagi ke depannya Namun sebelum saya lanjut teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini Agar dapat terus berkembang dengan cara mengklik like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Agar manfaat dari konten ini bisa didapatkan oleh seluruh teman-teman kita dimanapun mereka berada Nah baik ya saya langsung saja masuk ke tutorial step by stepnya Pertama-tama kita tentukan dulu kita mau menggunakan tema apa di dalam slide kita Untuk menentukan tema, tema dasar supaya dia tampilannya tidak polos seperti ini Kalian bisa masuk di tab design yang ini Nah disitu ada bagian themes ya atau tema Kalian bisa memilih tombol panah ke bawah ini atau more Untuk menampilkan banyak pilihan tema yang akan mengubah slide kita ketika kita mengarahkan ke salah satu tema yang tersedia Ini ada banyak ya tema di hall yang tersedia di powerpoint Banyak sekali Kalian cukup pilih salah satunya saja Setelah kalian temukan salah satu tema yang kalian sukai di klik satu kali saja Maka nanti seluruh slide kalian akan berubah menjadi satu tema Seperti ini tidak lagi polos ya Langkah selanjutnya adalah menemukan variasi apa yang ingin kalian berikan kepada tema dasar yang sudah kalian pilih Disini ada fitur varian Kalian boleh mengarahkan ke salah satu fiturnya Itu akan mengubah sedikit atau memberikan variasi terhadap slide yang kita pilih Misalnya saya klik yang ini Maka nanti seluruh slide-nya akan berubah seperti ini teman-teman Kalau kalian misalnya tidak terlalu suka dengan yang gelap Bisa kembalikan ke yang semula tadi Yang berikutnya adalah kita menentukan jenis huruf apa yang akan kita gunakan Karena biasanya untuk desain slide powerpoint itu jenis huruf juga menentukan menarik tidaknya sebuah slide Kita boleh cari di tab home Nah untuk mengubah jenis huruf itu tidak bisa sekaligus Tapi kita lakukan per slide Caranya adalah dengan masuk di slide pertama misalnya Saya klik di dalam slide-nya Lalu tekan Ctrl A untuk memblok seluruh box yang ada di slide powerpoint kita Kemudian kita masuk di sini di bagian font Itu ada tanda panah ke bawah untuk melihat tem font atau tema huruf yang ingin kita gunakan Disini ada banyak sekali jenis huruf yang kalian boleh pilih ya Usahakan pilih huruf yang mudah terbaca dan terlihat indah Contohnya misalnya saya pilih yang ini ya Maka nanti jenis hurufnya akan berubah seperti itu Hanya untuk slide pertama ya Sementara nanti slide kedua dan seterusnya itu akan kita ubah secara manual lagi Yang berikutnya kita bisa mengubah warnanya Di sini ya di bagian font color Ini adalah tombol untuk mengubah warna huruf yang mau kita pakai Usahakan dalam pemilihan warna huruf ini itu matching atau sesuai dengan tema dasar yang kita gunakan Supaya orang yang melihatnya juga tidak bosan Nah ini sudah berubah Yang berikutnya kita bisa menentukan ukurannya Nah kalau bisa dibedakan ukuran antara judul dengan isi Contoh misalnya untuk judul ini Ini saya blok manual saya sesuaikan ukurannya Biasanya sih ukuran huruf itu dia menggunakan 32 atau 44 Tapi kalau misalnya kalian mau lebih besar lagi terserah itu bebas aja Karena menyesuaikan saja dengan kreasi kita masing-masing ya supaya tampilannya lebih benar Kita akan mengatur tata letaknya supaya dia berada di tengah-tengah kotak ini Dengan cara mengklik tombol center ini Supaya dia ke tengah Dan kita masuk di align text Lalu kita pilih middle supaya judulnya betul-betul ke tengah-tengah kotak yang kita gunakan Jadi dia rapi Begitu juga dengan jaringan ini Kita blok Kita kasih ke tengah dan align textnya middle Seperti ini ya teman-teman Nah kalau misalnya kalian mau mengubah tata letak dari judul kalian Itu bisa dibesarkan seperti ini Menggunakan tombol arah Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya Nah kalau misalnya ini kurang besar bisa ditambah ukuran hurufnya Biasanya sih menggunakan 18 atau 32 untuk isi Misalnya saya pakai 18 aja ya Seperti ini Yang berikutnya slide 2 Kemudian kalau kita mau melakukan reparasi Atau melakukan desain terhadap grafik Ini belum saya jelaskan Kita bisa masuk disini teman-teman Di tombol design Nah ada namanya chart style Ini untuk mengubah gaya grafiknya Atau jenis style dari grafiknya Nah cukup klik tanda-tanda ke bawah ini Ada banyak sekali model yang disediakan oleh powerpoint Untuk bisa kita gunakan Silahkan dipilih aja Yang kalian suka yang mana Katakanlah saya pakai yang ini Nah di sebelah sini ada namanya change color Nah ini ada banyak pilihan warnanya Silahkan disesuaikan aja dalam tema Supaya tidak kontras Dan dia nyambung gitu Di sebelah sini juga ada namanya Tombol quick layout Nah tombol ini berfungsi untuk menampilkan detail informasi Dari grafik yang kita akan tampilkan Caranya dengan mengarahkan saja ke salah satu layoutnya Itu akan mengubah detail informasi yang ditampilkan dari sebuah chart Saya coba yang ini ya Saya klik Jadi saya bisa mengganti lagi disini Bebas teman-teman Nah dia sudah berubah Kemudian disini ada keterangan chart title Maksudnya adalah ini bisa kita isi dengan judul dari chart kita Caranya dengan menghapusnya Lalu mengetikannya Misalnya begini Di sebelah kiri sini ada juga detail tambahan Axis title namanya Untuk memberikan keterangan dari diagram yang sudah kita tampilkan Tapi kalau misalnya kalian tidak membutuhkan ini Bisa dihapus dengan cara mengkliknya Lalu tekan tombol delete pada keyboard Begitu juga dengan box detail grafik ini Bisa kita hilangkan dengan cara mengkliknya Lalu tekan tombol delete pada Yang terakhir di slide 6 Itu juga demikian teman-teman Nah untuk posisi dari bagannya Ini kan dia bertabrakan dengan garis tema Nah supaya bagannya bisa kita geser agak sedikit ke bawah Kita lakukan blocking saja Ctrl A Dan kita hilangkan block pada judul skema load balancing ini Dengan cara menekan tombol control Tahan Lalu klik persis di boxnya Box judul ini Klik satu kali Maka nanti dia sudah tidak terblock lagi Berarti sekarang yang terblock hanya bagannya saja Sekarang kita bisa geser dengan tombol arah Seperti ini Ada tombol arah ke bawah Ke kanan Ke kiri Dan ke atas Di keyboard kalian masing-masing Lalu kita bisa mengubah warna dari bagan kita ini Siapa tahu tidak selaras dengan tema yang kita gunakan Boleh ya Di sini ada tombol format tersedia Kemudian kalian bisa mengganti di bagian shape fill ini Nah shape fill ini adalah isi dari shape nya Warnanya ya Kalian boleh ganti seperti ini Misalnya saya pilih yang dark grey Outline nya itu adalah garis dari bagannya ya Garis keluar dari bagannya itu kita juga bisa ganti Supaya lebih terang ya Nah sudah Sudah selesai semuanya Dan insya Allah pada tutorial berikutnya teman-teman Saya akan menjelaskan lagi Bagaimana cara memberikan efek pada tiap-tiap slide Tadi kita baru bagar desainnya Nanti ada tombol lagi Namanya tombol transition Dan juga tombol animation Yang akan saya jelaskan fungsi-fungsinya Serta bagaimana efek-efek yang akan tampil Ketika kita mengaktifkan Fitur-fitur dari transition Dan juga animation Demikian ini tutorial dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa klik like Subscribe Nyalakan tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Agar manfaat dari channel ini Bisa dirasakan luas oleh Seberapa teman-teman kita Di manapun mereka beredar Saya Agus Ali Maksum Pamit Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax